Hai, kofrens. Di sini kita punya pertanyaan nih, bentuk pecahan biasa dari 3, 5 per 7 adalah titik, titik, titik. Yuk kita kerjakan bersama-sama. Semangat terus ya, kofrens. Jadi, untuk mengerjakan soal kali ini, kita ingat-ingat dulu yuk, apa itu pecahan campuran? Nah, pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Jadi, di sini kita punya 3, 5 per 7, maka 3-nya ini merupakan bilangan bulat, kemudian 5 per 7 ini merupakan pecahan biasa. Nah, di sini 5-nya merupakan pembilangnya, kemudian 7-nya merupakan penyebutnya ya. Nah, sekarang kita ubah dulu yuk, bentuk pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Jadi, di sini kita akan menggunakan cara penyebutnya kita kalikan dengan bilangan bulatnya, kemudian kita tambahkan dengan pembilangnya. Atau kita tuliskan menjadi 7 dikali 3 ditambah 5 per 7. Berapa nih, kofrens? 7 dikali 3? Tepat sekali, hasilnya adalah 21. Kemudian, 21 kita tambahkan dengan 5, maka hasilnya adalah 26 ya. Sehingga kita ketahui bentuk pecahan biasa dari 3, 5 per 7 adalah 26 per 7. Jawabannya adalah opsi yang A. Wah, sudah selesai nih, kofrens. Mudah sekali kan mengerjakannya. Terima kasih ya sudah membantu kakak menyelesaikan soal ini. Sampai jumpa, kofrens. Semangat terus ya belajarnya. Sampai jumpa, kofrens. Sampai jumpa, kofrens.